Intro Pedangdut Lesti Kejora melihat satu peluang menarik dari platform digital Lestlar Metaversi yang sedang dibangunnya bersama Reski Bilar Lesti Kejora menyambut dengan amat antusias rencana brilian dari Reski Bilar yang menjadi pencetus ide Lestlar Metaversi Exited banget Suami saya juga exited banget soal Lestlar Metaversi Tadinya saya gak mengerti apa-apa Tapi tiap hari kakak Bilar jelasin ke saya Kata Lesti saat ditemui di kawasan Pluit Jakarta Utara pada hari Jumat yang lalu Lesti bahkan berencana untuk menggelar konser dan dud di dunia metaversi melalui platform tersebut Kemudian Lesti senang karena konser tersebut nantinya merupakan kesempatan emasnya Bertemu penggemar di dunia digital di masa pandemi covid-19 Kemarin saya sebelumnya pas dipresentasikan masalah metaversi ini Nanti kita akan bisa buat konser secara digital Salah satu privilegnya itu ucap Lesti Apabila konser tersebut jadi digelar Lesti kecora menjadi pedang dud pertama yang manggung di dunia metaversi Bisa komunikasi dengan Lestlar Lian Disitu salah satunya Apalagi kan Dede di industri musik dangdut Gak ada Belum ada dangdut mengadakan konser virtual Apalagi di dunia metaversi Jadi insya Allah Dede mau dibikinin Kata Lesti Sebelumnya Reza Wiratama sebagai CEO dan Elite Commander Lestlar Metaversi menunturkan Bahwa produk digital Lestlar sedang fokus mengembangkan 3 hal Lestlar Metaversi itu digital futuristik Kami akan membuat dunia futuristik Yang kami kembangkan sekarang Token NFT Hingga Playtoe Earth Ujar Reza Reza juga menyebutkan Saat ini Lestlar Metaversi sudah membuat token Selanjutnya Akan diupayakan membangun NFT Yang sudah berjalan 60% Sementara itu Rudy Salim Sebagai churchman menyebut bahwa token milik Lestlar Metaversi Memiliki perbedaan mendasar dibandingkan token milik artis lain Nantinya Menurut Rudy Salim Penggunaan Lestlar Metaversi dapat menggunakan avatarnya untuk berbagai aktivitas Seperti diskusi, bermain, bekerja, atau berkompetisi Terima kasih telah menonton